Sebagian ulama mengatakan sholat jika seseorang meninggalkannya secara terus-menerus Maka ini juga menyebabkan seseorang keluar dari lingkaran Islam Nah begitu juga dengan orang yang menolak zakat Tapi sebagian ulama mengatakan selama dia melaksanakan sholat dan mungkin sesekali meninggalkan sholat Maka kita tidak boleh langsung menghukuminya sebagai seorang yang kafir Misalnya seseorang yang melakukan sihir Atau seseorang yang percaya kepada dukun dan lain sebagainya Bisa membuat dia keluar dari Islam Kita katakan perbuatan ini menyebabkan seseorang keluar dari Islam Tapi kepada si fulan tadi tidak serta-merta Karena mungkin disana dia dalam keadaan jahil dan lain sebagainya Jadi Wallahu ta'ala alam, kaum muslim yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah kita tidak terlalu mudah menyebutkan Eh si fulan kafir, si fulan kafir Tapi hendaklah kita mengingatkan perbuatanmu ini bisa menyebabkan engkau terjerumus kepada kekufuran Selama dia mendengarkannya dan hilang subhat darinya maka kita terlepas Karena tentunya para ulama tidak sembarangan menentukan fonis kafir kepada orang lain Hada wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton!